Sebagai orang Indonesia, kita tahu bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki populasi terbesar di Indonesia. Tapi, apakah kamu tahu kalau Pulau Jawa memiliki populasi terbesar di dunia? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di tahun 2022, Indonesia memiliki populasi sebesar 275,77 juta jiwa dan penduduk Pulau Jawa memiliki populasi sebesar 154,34 juta jiwa. Dapat dikatakan bahwa sebesar 56,05 persen penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Banyaknya penduduk yang menempati Pulau Jawa, membuat Pulau Jawa tercatat sebagai pulau dengan populasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Pulau Jawa secara administratif terbagi menjadi enam provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta dua wilayah khusus, yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Ada banyak alasan kenapa Pulau Jawa memiliki banyak penduduk. Berbagai daya tarik yang dimiliki Pulau Jawa, menjadi alasan utama kenapa banyak orang memilih untuk tinggal di Pulau Jawa. Mulai dari tanah yang subur, iklim yang mendukung, serta menjadi pusat ekonomi negara adalah alasannya. Dan berikut adalah alasan kenapa Pulau Jawa menjadi pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia. Tanah Subur Sejak zaman dulu, Pulau Jawa memang terkenal akan kesuburannya. Di tahun 1930, Pulau Jawa diberi julukan hijau royo-royo karena tanahnya yang subur, menghasilkan berbagai komoditas pertanian, perkebunan, industri teh, kopi, hingga gula yang mendunia. Apapun yang ditanam di tanah Pulau Jawa akan tumbuh subur. Landscape atau area tanah yang ada di Pulau Jawa didominasi oleh bentangan sawah hijau, dan di beberapa wilayah didominasi tanaman budidaya dalam jumlah besar, seperti tebu, karet, kopi, jati, dan tembakau. Di tahun 2022, Pulau Jawa diperkirakan memiliki luas panen padi hingga 5,54 juta hektare, atau setara 52,24 persen dari luas panen padi nasional. Angka tersebut menjadi bukti bahwa Pulau Jawa memang memiliki lahan yang subur sejak dulu hingga saat ini. Kesuburan yang dimiliki Pulau Jawa disebabkan oleh tanah vulkanik, yang merupakan tanah penyusun Pulau Jawa. Tanah ini sangat cocok untuk bercocok tanam. Pulau Jawa yang dikelilingi oleh banyak gunung, membuat persediaan tanah vulkanik akan ada terus-menerus. Abu vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Berapi, yang jumlahnya sangat banyak di Pulau Jawa. Sebut saja Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Lawu, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru adalah beberapa gunung yang mengelilingi Pulau Jawa. Bentuk permukaan dan kondisi wilayahnya, dinilai sangat strategis untuk dijadikan sentral bidang pertanian. Posisi Wilayah Posisi Pulau Jawa berada di dekat Katulistiwa di bagian belahan bumi selatan. Posisi ini membuat iklim berbagai daerah yang ada di Pulau Jawa menjadi sangat nyaman dan sejuk. Karena hal tersebut, Pulau Jawa memiliki curah hujan yang cukup tinggi, namun curah hujan di Pulau Jawa menjadi tidak merata. Wilayah di pegunungan dan dataran tinggi, serta wilayah di Jawa bagian barat memiliki curah hujan yang tinggi, yang bisa mencapai 4000 mm per tahun. Namun wilayah di daratan rendah dan di bagian timur Jawa, memiliki curah hujan yang lebih rendah, yaitu sekitar 900 mm per tahun. Cuaca yang dimiliki banyak kota-kota di Pulau Jawa relatif sejuk. Suhu terendah adalah 17 derajat Celcius, dan suhu tertinggi rata-rata 25 derajat Celcius. Pusat Peradaban Sejak zaman kolonial Belanda, banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa menjadi pusat peradaban Indonesia. Beragam aspek-aspek yang menunjukkan pentingnya kehidupan maritim pada masa penjajahan, tidak hanya berkembang pada masa kerajaan Demak dan Majapahit, tetapi pada masa kerajaan kuno yakni Mataram Kuno. Pada masa Mataram Kuno dan masa Majapahit, menunjukkan perkembangan yang bersifat revolusioner dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dinamika yang terdapat pada peradaban Jawa kuno antara abad ke-8 hingga abad ke-15, menggambarkan sebuah fenomena tentang sebuah tatanan masyarakat lokal yang telah menjadi bagian dari tatanan global. Dikatakan juga bahwa para raja yang ada di Pulau Jawa adalah pencipta kebudayaan dunia. Leluhur kita merupakan pemimpin yang tangguh dan cerdas yang merupakan salah satu pencipta peradaban dunia. Beberapa sumber dari peradaban dunia bisa dikatakan banyak yang berasal dari Pulau Jawa. Sebagai bukti, Candi Borobudur adalah hasil ketangguhan penduduk Pulau Jawa. Tidak heran, sebagai pusat peradaban, sejak zaman dulu Pulau Jawa memang sudah memiliki populasi yang besar. Pusat Pertumbuhan Industri Pada dasarnya, setiap individu akan mencari tempat yang mampu menciptakan kenyamanan. Pulau Jawa adalah wilayah dengan tingkat pertumbuhan sektor industri yang paling pesat. Pulau Jawa masih diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan industri dalam jangka menengah maupun panjang. Pulau Jawa masih akan menjadi pusat pertumbuhan bagi industri padat karya dan padat modal. Industri-industri tersebut seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, serta elektronik dan otomotif beserta industri komponen. Pengembangan industri di Pulau Jawa diprioritaskan di tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Jawa Tengah, industri yang diprioritaskan antara lain adalah makanan dan minuman, logam, komponen otomotif, keramik, tekstil, dan furniture kayu. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, memfokuskan pengembangan industri batik, pengolahan kulit, kerajinan, dan pengolahan kayu. Sementara di Jawa Timur, pengembangan diprioritaskan untuk industri makanan dan minuman, tekstil, perkapalan, garam, serta usaha kecil menengah sektor sandang, kerajinan, dan batu mulia. Pulau Jawa mengendalikan sekitar 60 persen aktivitas ekspor impor nasional, terutama pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Migrasi Pulau Jawa menjadi tujuan bagi banyak orang untuk mencari pekerjaan dan menetap. Penduduk dari luar Jawa berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setiap tahun, penduduk Pulau Jawa terus bertambah, sehingga tidak heran Pulau Jawa menjadi lokasi tujuan migrasi. Tersedianya fasilitas yang lengkap, lapangan pekerjaan yang luas, infrastruktur serta transportasi yang memadai, membuat banyak orang ingin pindah ke Pulau Jawa. Tingginya pendapatan yang ada di Pulau Jawa, juga menjadi daya tarik bagi orang di luar Pulau Jawa, untuk pindah ke kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan Pulau Jawa memiliki populasi terbesar di dunia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya.